Yos, inilah DB Info Drujen Ball Super Chapter 59 Galactic Patrol Prisoner Saga Akhirnya Ultra Instinct Omen atau Sain berhasil diaktifkan oleh Son Goku setelah latihan kemarin. Walau sudah pernah melihatnya, Piccolo masih tertegun heran, apalagi Namek Jeruk Ijo sadar kalau Goku sudah bisa untuk mengaktifkan transformasi tersebut dengan sesuka hati. Mbah Moro yang ada di situ juga ngeh kalau seorang mortal seperti Goku ternyata bisa-bisanya menguasai teknik kedewaan. Betapa mengejutkan, ya elah mukanya jangan datar dong mbah. Nah, mari saudara-saudara kita saksikan aksi Ultra Instinct Sain. Ayo kita berantem Mbah Moro, sesuai dengan keinginan lu. Ya, akhirnya pertempuran yang sesungguhnya baru akan start. Nasib dari planet bumi tidak. Melainkan nasib dari seluruh alam semesta akan ditentukan oleh pertarungan ini. Walaupun itu monster kambing udah mengacaukan keseimbangan alam, tapi virus terlalu malas untuk melayani. Serangan pertama, dicoba guys, kena dikit di bagian bahu. Gak merasa apa-apa sih, tapi bulu-bulunya jadi botak dikit. Lagi dan lagi deh, nikmatin. Serangan ini ringan tapi jumlahnya banyak. Cuma, apa sebenarnya tujuan dari Goku? Karena monyet hortel juga tahu itu gak akan berarti apa-apa sama lawan. Sengaja mau bikin marah ya? Hmm, Mbah Moro berlindung semakin keras rupanya. Berarti itu sama saja dengan Invisible Gatling dan dayanya makin ditambah. Uniknya teman-teman Mi Gohan atau Mikolo masih belum mengeluh kalau Goku lagi menyerang. Jeko yang menjelaskan. Dia mengisi udara dengan hentakan energi. Lewat cara mengerahkan tangan sangat cepat sehingga terjadilah semacam tembakan udara. Lumayanlah untuk bikin Mbah Moro jadi tambah angry. Cukup sampai di sini saja. Ledakan dari pusat bumi biasalah. Tapi kambing bandut tentu udah tahu kalau mangsanya telah kabur terlebih dahulu. Dia punya juga si rentetan blast nih. Ya, Goku sudah berada di atas dan sekarang disusul oleh tembakan-tembakan kecil. No way kalau disuruh menghadang itu. Itu baru the real punch. Tapi karena lawannya kuat, maka serangan yang kayak begini masih belum berarti. Oke, kelenturan dari aliran Kame. Hajar dari sudut yang sulit. Kemudian hajar lagi dengan lebih kuat. Jadi, teknik ini memberikan penambahan yang luar biasa untuk pergerakan seseorang ya. Bodoh amat deh kalau begitu Mbah Moro ternyata memiliki caranya sendiri. Lihat, dia kasih semacam segel energi untuk pergelangan tangan dan kaki Goku. Dengan cara itu lawan pun gak akan bergerak. Bener, Mbah. Yang lu butuhkan hanyalah mengunci gerakan dari monyet wortel. Makan nih. Waduh, kacau guys. Untung ditendang begitu Goku-nya masih belum apa-apa. Ah, sepertinya segel dilepaskan berhasil. Kalau enggak, walah punya. Tapi apakah setelah itu Goku akan jatuh duluan karena telah keburu ditendang? Enggak. Beruntung dia bisa spirit kontrol. Yang tersisa hanyalah debunya aja. Orangnya sih sudah berhasil melarikan diri. Jadi, apakah segel tadi adalah sihir lumba? Itu sebenarnya hanyalah contoh dari salah satu dari banyak sihir yang dia kuasai. Wow. Kalau musuhnya itu Jiren, masih agak mendingan lah guys. Si Ultraman yang meninggalkan teman hanyalah seorang powerhouse tapi tanpa teknik sihir. Goku masih bisa melayani dengan Ultra Instinct Omen atau Sain sementara karena dia memiliki keunggulan yang lebih pergerakan dalam pola divine. Tapi Mbah Moro seperti yang beliau katakan punya segudang magic. Melawanya tanpa mengetahui apapun akan sangat sulit karena dia bisa secara random menyihir orang. Well, tapi Ui Omen or Ui Sain milik Goku adalah form yang telah dipuji oleh duo Zenosama. Akhirnya-khirnya bisakah dia mempertahankan reputasi itu? Pertarungannya akan menentukan nasib alam semesta berlanjut lagi teman-teman. Biarkan Piccolo istirahat buat cari air minum dulu. Planet Yadorat, tempat di mana Vegeta masih berlatih spirit kontrol setelah Son Goku. Lagipada berhenti sejenak teman-teman, merasakan sesuatu di bumi? Mbah Moro akhirnya bergerak ya. Dan siapa yang dilawan? Apakah itu Kakaroto? Benar, lagi kabur dari petir. Mbah Moro ini nampaknya seneng banget bikin gosong. Wow, lihatlah tubuh yang elektrik itu. Ini adalah salah satu kemampuan dari sihirnya yang lain. Oke-oke, kita lanjutkan ya. Awas lho. Oh my God, Saganbo. Saganbo kena. Lu Saganbo sial amat sih. Udah tubuhnya diledakin sama bos. Sekarang dikasih petir. Keluarga besar DB Info turut bertugas cita sedalam-dalamnya untuk nasib tragis pomade Hebring. Kalian lebih baik mundur aja jauh-jauh sana. Baiklah, Piccolo dan Gohan mengerti. Pokoknya, lakukan secara total. Jangan khawatir dengan kondisi bumi dan para penghuni. Super Warriors udah mengumpulkan Dragon Ball versi planet ini. Semuanya dikumpulkan ke tempat Dende. Jadi artinya, semua kondisi bisa dikembalikan seperti sedia kalah. Oke, untung ada Dragon Balls. Mundur sekarang, biarkan Goku. Hanya dialah yang bisa diandalkan untuk saat ini. Lari di tengah petir, guys. Poso menembak. Oke, mbah, urusan kita berdua aja nih. Goku sudah menyiapkan kamehameha yang cucuk buat lu. Hmm, tunggu ada yang ganjil. Sekarang, ets, belok dulu gak bisa. Barulah tembakin ke arah yang lain. What? Nah, kan ada mbah Moro? Begitu ya. Kambing bandut kaget minta ampun. Jadi dia gak akan sempat himpun sihir makan energi blast seperti yang dilakukan dulu. Tapi tangan itu OP banget bisa nahan kamehameha. Dan lihatlah, mbah Moro lain yang ada di belakang jadi hologram. Tak disangka ya, ternyata Goku bisa melihat tipuan dari ilusi yang dia keluarkan. Senggo jeli. Iya, karena monyet wortel udah pernah lihat teknik sihir itu sebelumnya. Oke, jadi nyambunglah lagi final blast. Dan yang menahan orang-orang yang tadinya disuruh kabur akhirnya sampai ke tempat lain. Lihat kondisi yang ada, 17 bisa tahu kalau Goku sudah datang ke bumi. Jadi, apakah kira-kira dia sudah berkembang lebih kuat daripada sebelumnya? Sulit untuk Piccolo katakan, bukan apa. Goku udah jadi kayak android juga. Energi ki miliknya tidak bisa dibaca sama sekali. Nah, berarti pada saat Goku sudah semakin terbiasa dengan form Super Saiyan Blue menjelang Turnamen of Power, maka Piccolo dan Gohan juga telah berkembang. Meskipun mereka berdua bukanlah pengguna God Leaky, tapi sudah bisa mengidentifikasi Super Saiyan God Super Saiyan pencapaian yang hebat. Padahal latihan yang dijalankan Gohan dengan Piccolo hanyalah melalui cara biasa. Bahkan mereka tidak menggunakan hyperbolic time chamber sama sekali, walah. Kalau begitu tenang-tenang sajalah buat Piccolo maupun Gohan, dalam saga ini mereka tertinggal tapi hanya selang satu cerita lagi untuk mengejar dengan cepat. Kita balik lihat perkembangan kamehameha Goku yang ditahan oleh Simba Moro dulu guys. Gokunya malah ngacir, mau kemana? Ini gawat, ikutan deh. Kamehamehanya meledak sendiri teman-teman, tapi Goku dan Mbah malah bertarung gaya yang lain. Trik melawan trik, bikin kesel juga, dapet. Bau lagi dari kambing bandut, habis itu kepala, wah. Dan serangan Goku yang masih belum kelar, oke, sudah lama banget kita nggak lihat Mbah Moro yang kerepotan kayak gini. Nggak bisa masih ada sihir kok, nah tubuh Goku diapain lagi tuh? Ikutan ditarik. OMG, teknik telekinetik akhirnya berbicara. Ayolah sini makin dekat lagi, UI Omen sekarang jadi penerjun bebas. Bu, tapi Goku juga nggak kehabisan akal. Lakukan teknik yang tadi, shotgun. Paling nggak Mbah Moro jadi gagal fokus. Walah, lihatlah. Kedua-duanya struggle di udara sebelum menyentuh bumi. Bahkan Goku pun sudah semakin dekat. Bayangkan kalau dikasih shotgun dalam jarak segini. Uh, sama-sama kehajar. Anjay, sakit itu pasti sakit, guys. Beneran deh, setelah itu barulah masing-masing melepaskan diri. Pertarungan yang nggak mudah, baik bagi Mbah Moro maupun Son Goku. Kita lanjutkan saja, oke ini adalah epic fight lagi. Disaksikan oleh Super Warriors, kata Gohan. Sepertinya Mbah Ayah dan Mbah Moro memiliki kekuatan yang sama gede. Nggak begitu juga, ayahnya yang lain bilang. Kalau Goku jelas-jelas bergerak lebih cepat, jadi bisakah dia memenangkan ini? Well, dari semua itu, Moro masih belum melakukan sihir penyerapan energi. Jangan lupa support follow like dan adu kambing loncengnya. Sudah berapa banyak nyawa diserap Mbah Moro untuk menyanyi UI Sain? See ya! Terima kasih telah menonton!